Hari ini Viki dituduh Fitnatik, bukan berarti barang tentu tidak ketika ternyata pernyataan-pernyataan yang dilontarkan antara yang di luar persidangan dengan yang di dalam persidangan tidak bersesuaian. Apa pertanyaannya? Oke gimana persidangan hari ini Bang? Lega gak? Oke baik, terima kasih buat teman-teman. Selanjutnya, Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk kepada tahapan pemeriksaan saksi pelapor, kemudian atau saksi korban. Dihadikan dua orang, yakni Angel Elga dengan saudara Viki Alman. Kedua-dua saksi sudah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, apa yang menjadi statement dan menjadi pernyataan di dalam persidangan menjadi satu kesatuan daripada kesaksian atau pernyataan yang memang tidak terbantahkan. Nah, yang kedua, ada konsekuensi hukum ketika kesaksian yang diberikan tidak bersesuaian dengan fakta yang sesungguhnya. Karena kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh hakim dan ditanyakan bahkan kepada Angel Elga. Angel, kamu sebagai mantap istri, apakah? Kan gitu, benar menerima, benar-benar ini disumpah berdasarkan agama. Ini artinya apa? Bahwa keterangan yang diberikan Angel Elga sebagai saksi pelapor, secara hukum sah, secara hukum punya konsekuensi. Oleh karena itu, kami tadi tanyakan terkait fakta-fakta persidangan yang terjadi sesungguhnya seperti apa. Kami hanya baru saja membahas satu kronologis yang ingin kami mendapatkan secara utuh. Karena di dalam BAP yang dijelaskan itu tidak mendetail. Di dalam BAP tidak mendetail. Dan bahkan di dalam BAP dengan yang ada di kesaksian secara langsung, itu tidak bersesuaian. Makanya kami gali lebih dalam sesungguhnya yang di BAP atau yang memang diceritakan yang sebenarnya. Terkadang yang bersangkutan bicara BAP, terkadang berbicara yang ini, yang sesungguhnya. Nah ini yang menjadi, kami katakan, kami menjadi bingung sebenarnya. Apakah kami belum memberikan bukti ya. Karena kami memiliki satu bukti dari teman-teman media tentunya. Ada dua bahkan tiga pernyataan yang berbeda daripada saudara plapor atau saudara saksi Angel Elga. Terkait permasalahan bagaimana kejadian sesungguhnya. Apakah didorong atau memang Fiki Prasetyo sebagai terdakwa memang menemukan kondisinya itu memang sudah di dalam kamar. Itu yang mau kita tahu. Nah ternyata di dalam dakwaan jaksa, di dalam dakwaan jaksa nih, di dalam dakwaan jaksa jelas berada di dalam kamar. Tidak ada dorong-mendorong, tidak ada ribut-ribut, tidak ada yang namanya berdebat, tidak ada. Di BAP pun tidak ada, di dalam dakwaan jaksa pun tidak ada. Tapi hari ini entah bagaimana ceritanya diadakanlah dalam keterangannya si Angel. Nah ini makanya kami dalami. Faktanya seperti apa belum sampai ke sana. Tadi memang kondisinya juga sudah terlalu sore. Dan kami memiliki satu keyakinan bahwa, keyakinan kami. Saya berharap saudara Angel Elga sebagai saksi plapor bahwa konsekuensi pernyataan Anda di dalam media hari ini maupun yang kemarin, memiliki konsekuensi hukum. Apa yang Anda ucapkan tidak bersesuai dengan fakta, itu merupakan fitnah. Hari ini Fiki dituduh fitnah. Bukan berarti barang tentu tidak ketika ternyata pernyataan-pernyataan yang dilontarkan antara yang di luar persidangan dengan yang di dalam persidangan tidak bersesuaian, maka kecenderungan akan menimbulkan fitnah. Oleh karena itu konsekuensi hukum, dugaan-dugaan, tindak-dugaan itu ada. Tidak, tidak hanya dilakukan tanda gundik oleh Fiki atas tujuan itu. Tentunya juga Angel Elga berpotensi akan terjerat dengan dugaan, dindak-dugaan, kejemaran nama baik atau fitnah bahkan memberikan kesaksian pasu di bawah sumpah. Ini apa namanya, bisa menjadi konsekuensi seperti itu. Oleh karena itu kami hanya meminta, buka saja sesungguhnya seperti apa. Jangan kemudian diceritakan yang tidak bersesuai dengan fakta, ditambahkan atau bahkan dikurangi. Karena di dalam persidangan pasti akan terungkap. Ketika kita, siapapun itu, mendesain sebuah cerita di dalam persidangan, hakul yakin pasti akan terungkap kebenarannya. Apakah cerita itu bohong, atau cerita itu ditambahkan, atau bahkan cerita itu dikurangi. Terima kasih.